Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi corona ini dan semoga masih semangat untuk belajar musik Nah, dalam video kali ini saya agak sedikit berbeda nih saya akan, apa namanya, tutorial bagaimana cara memasang senar terutama senar gitar klasik yang nilon modelnya seperti ini Bagi teman-teman yang masih pemula, biasanya kan kesulitan tuh baru beli gitar, terus bingung cara masangnya seperti apa Nah, padahal sebetulnya gampang banget So, jangan kemana-mana tonton videonya sampai habis, tapi sebelum itu di-klik dulu tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya silahkan dibuka channel saya supaya teman-teman juga bisa tahu video-video lainnya yang juga sama menariknya So, tidak berlama-lama lagi, check it out Nah, teman-teman sebelum kita mulai masang senar gitarnya ada beberapa hal nih yang teman-teman harus ketahui dulu ya yang pertama, teman-teman harus tahu dulu jenis gitarnya itu jenis gitar apa kan kalau secara umum kan kita tahu gitar itu ada tiga ya ada dua lah gitar listrik ada gitar akustik nah akustik ini gitar listrik kan yang pakai listrik ya kalau akustik ini kan yang nggak pakai listrik nah akustik ini ada dua lagi dibagi yang pertama, ada gitar folk ya yang senarnya pakai apa namanya steel ya, pakai stainless terus juga ada yang nylon yang seperti yang saya pegang ini kebetulan saya megang gitar mereknya Yamaha C315 ya seri terbawahnya dari gitar klasik yang jenis ini teman-teman bisa dapatkan di banyak toko musik sih untuk selanjutnya senar yang apa namanya saya akan pasang ini jenisnya mereknya Orpi ya ini mungkin harganya sekitar Rp40.000-Rp50.000 buat saya sih nggak usah mahal-mahal ya kalau pakai pakai untuk latihan gitu kecuali misalkan teman-teman apa namanya grade-nya sudah mulai tinggi dan dipakai untuk konser baru pakai senar yang mahal tapi kalau hanya untuk latihan di rumah pakai senar yang murah-murah aja selanjutnya teman-teman kita perhatikan bagian kepalanya dulu ya nah bagian kepala ini kan ada apa arah lilitannya itu mengarah kemana ya nah ini juga perlu diperhatikan juga supaya nanti nggak belang-belang gitu arah lilitannya jadi arah lilitannya itu ke arah ke sana ya ke apa namanya ke arah menuju ke sana dan nanti muternya seperti ini teman-teman ya jadi seperti ini ke arah sini semua gitu ya bagian bawahnya juga nanti seperti itu sama jadi satu arah semua gitu jadi supaya apa namanya seragam lah gitu nah selanjutnya di bagian ujungnya ini ya teman-teman perhatikan juga apa namanya pola lilitannya ini pola simpulnya ini nanti bisa diikutin pas teman-teman masang ya jadi intinya kan senarnya masuknya dari arah sini ke arah sini terus nanti balik lagi ke sini dan ini gak perlu diikat kencang-kencang teman-teman cukup dikaitin aja begini nanti dia tertahan dengan sendirinya gitu ketika senarnya ditarik ini akan kuat dengan sendirinya yuk sekarang kita coba pasang satu senar dulu oke sekarang kita mulai pasang yang senar satu aja dulu ya kita mulai dari sini paling ujung perhatikan ya teman-teman terakhirkan sih biar dia nanti terlalu cepit kalau begitu dia dengan sendirinya untuk kunci Udah deh Tinggal kita tarik-tarik Sekarang Kita pasang Cuma memang Sebaiknya Kita pakai String winder ya Karena ini akan sangat Melahkan sekali Terus saya sarankan Teman-teman Bagian sini Ini benar-benar Diputer sampai Abis ya Jadi jangan dipotong pakai Gunting atau semacamnya Supaya Satu Ada estetikanya ya Jadi enak dilihat juga Terus yang kedua Saat lagi kondisi tertentu Misalkan senar putus Dan kita gak bisa beli senar ya Saat itu juga Kita bisa pakai Karena masih ada sisanya Nah terus saja Diputer begini Teman-teman Ya nanti Sampai kenceng Terus perlu diingat juga Ini nanti Awal-awal Pasti akan sering turun ya Jadi akan sering Di Stem lagi Memang begitu Kalau memang senar baru Memang Normal kok Kalau kayak gitu Dia pasti turun terus ya Itu normal Gak apa-apa Nanti lama-lama dia stabil Nah nanti Dari senar 1 Saya akan loncat Ke senar 6 ya Kenapa Saya loncat ke senar 6 Supaya Terlihat perbedaannya Kontrasnya Karena Senar 1 sampai 3 4 sampai 6 Itu Itu berbeda ya Materialnya Jadi Jadi juga Perlakuannya Agak sedikit Berbeda teman-teman Kita akan Pasang ya Nah sekarang Kita pasang senar 6 Oh iya Nanti bagian-bagian Yang seperti ini Digunting ya teman-teman Supaya Gak membahayakan Karena dia tebal Maka juga Agak sedikit Keras Di bagian sini Gak apa-apa Yang penting Sudah terlilit Begini Nanti Lama-lama Dia akan Apa namanya Kencang sendiri Nah ini Bagian sini Kita pasang Kita masukkan Lalu kita putar Pelan-pelan Untuk Gitar Nilon ya Senarnya Dia berbeda Dia berbeda ya Materialnya Dengan gitar Apa namanya Volk ya Jadi Teman-teman Yang baru Yang belum tahu Harus Harus Jeli betul Nanya ke Tukang Ke toko Musiknya Pengen beli Senar Jenis gitar Nilon Atau gitar yang Volk gitu Karena materialnya Berbeda Nanti suaranya Juga akan Berpengaruh Terus di ujung-ujungnya Juga Tidak ada Semacam Apa namanya Pentolnya Kalau senar gitar Akustik Kan ada ya Di ujungnya Itu ada ringnya Semacam Untuk Menahan Masangnya Juga lebih Sederhana Tapi kalau gitar Klasik Kan harus Dililit ya Di bagian Bridge Nya itu Di bagian Ujungnya Tadi Nah ini Kita Putar Saja Terus Sampai Kencang Nanti dia Membentuk Pola sendiri Rapih Dengan Sendirinya Terus teman-teman ini sudah dipasang sekarang saatnya kita tuner ya udah ada dua cara ada cara manual saya menggunakan filling ya atau garputala atau pakai piano juga bisa pakai keyboard tapi karena kita udah banyak pakai gadget mendingan pakai gadget lebih praktis ada yang dia di tinggal di apa namanya bunyikan notenya terus nanti dia mengkalibrasi sendiri ada juga yang dia dibunyikan notenya seperti ini kalau saya masih masih condong pakai yang kayak gini kayak gitu terus dicari deh sesuai dengan apa namanya nama-nama not ya Nah dalamnya tem ini ada sedikit tips ya temen-temen ini pastikan turun ya pasti sering turun itu sering ditarik-tarik gini aja temen-temen ya sering ditarik-tarik gini jangan terlalu kenceng terus di-stamp lagi pasti turun lagi mungkin bisa sampai 5-10 kali setem lagi setem lagi nanti kalau udah berkali-kali nanti jadi stabil dan usahakan nyet kalau menggunakan tuner nyetelnya nyetemnya itu loncat-loncat ya di jangan-jangan berurutan dari sini ke sini gitu atau dari sini ke sini ke senar 1 senar 2 dari senar 1 loncat ke senar 6 nggak apa-apa naikin dikit-dikit kita pelan-pelan gitu ya di jangan-jangan satu sampai ini banget sampai stabil banget notnya bener itu lebih kurang efektif sih kalau menurut saya nah oke temen-temen eh ini belum 100% stabil ya jadi masih sering turun dan itu wajar gitu tinggal butuh kesabaran aja untuk apa namanya eh ketem lagi nyetem lagi gitu ya pakai tuner aja ya bisa pakai tuner kalau misalkan masih baru-baru itu kalau pakai feeling itu kayaknya agak sulit gitu tapi kalau pakai tuner siapapun kayaknya bisa gitu temen-temen ya dan itu bisa di download di eh apa namanya smartphone temen-temen ya jadi banyak sekali disitu kalau kita ketik tuner ada banyak muncul dan itu gampang sekali di di apa namanya di dimainkan ya dibuka ya nah kalau sudah kita rapihkan ya senar-senar yang ujung-ujung ini supaya tidak mengganggu dan membahayakan karena saya pernah ya temen-temen eh kena gitu karena enggak rapih gitu akhirnya jadi membahayakan diri sendiri dari sebaiknya dirapikan aja gitu supaya tidak membahayakan temen-temen semua dan juga kelihatannya jadi enak dilihat jadi indah lah gitu ya oke nah kalau sudah bisa di zoom kameranya nah rapihkan oke nah seperti itu temen-temen nah gitar-gitar sudah dipasang ya walaupun bunyinya masih naik turun sistemannya nggak apa-apa yang penting sudah terpasang dan mudah-mudahan teman-teman bisa mencoba di rumah karena ini sangat gampang sekali ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan mengenai nyetem ini nah nyetel gitar klasik ini nyetem gitar klasik ini memang cukup apa ya terlihat simpel tapi cukup pemakan waktu gitu jadi memang butuh kesabaran dan ketelitian ya temen-temen terutama di bagian ujungnya ini ketika temen-temen apa namanya ingin melilitkan ini kalau bisa jangan hanya satu lilitan saja tapi dua sampai tiga kali lilitan dan itu cukup makan waktu sih saya sarankan juga pakai alat bantu ya pakai string winder yang apa namanya diputer begitu itu bisa didapatkan dimana aja supaya selain nggak capek kalau saya tadi pakai manual jadi lumayan capek dan juga lebih cepat gitu loh kerjanya nah selanjutnya eh saya sarankan untuk sering-sering apa namanya membersihkan gitar ya terutama saat-saat sekarang kita harus sering jaga kebersihan jaga kesehatan karena memang tidak bisa dipungkiri mau seapik apapun kita ngurusin gitar tetap gitar itu salah satu sarangkuman ya karena sering dipakai sering ditaruh berdebu apalagi kalau gitarnya itu dipakai lebih dari satu orang nah saya sarankan sering dibersihin dan juga habis main gitar di bersihin juga tangannya gitu nah yang terakhir saya sangat menyarankan temen-temen untuk selalu mengganti senar ya mengganti senar setiap berapa bulan sekali apalagi kalau temen-temen memang ada rencana untuk serius lah gitu untuk mendalami gitar klasik ini ya itu sangat menjadi kewajiban sih gitu ya untuk berapa bulan sekali diganti apalagi pas menjelang manggung atau konser itu wajib sekali untuk diganti ya wajib barulah gitu latihan aja sebetulnya itu wajib yang nyaman apalagi untuk konser gitu jadi itu tips dari tips dari saya semoga bermanfaat dan semoga ini bisa langsung dipraktekkan di rumah masing-masing tetap juga kesehatan semangat belajar musiknya sampai jumpa selamat menikmati